Polsek Cicoka, Tangerang, Banten menangkap seorang buru yang diduga menjual narkotika jenis sabu di kawasan Cikupa, Selasa Malam. Pelaku diduga kerap mengenarkan sabu di kalangan buru pabrik. Polisi berhasil mengamankan sabu senilai 68 juta rupiah. Seperti inilah kondisi AM seorang buru pabrik saat ditangkap unit reskrim Polsek Cicoka yang diduga menjual sabu di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten pada Selasa Malam. AM ditangkap saat bertransaksi dengan seorang pembeli. Polisi berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu 41 gram senilai 68 juta rupiah, timbangan, alat hisap atau bong, dan sebuah telepon genggam. Kapolsek Cicoka, AKP Akbar Baskoro mengatakan penangkapan buruh bandar sabu ini berawal dari penangkapan aceng, pengedar sabu di kawasan Jayanti, Tangerang beberapa waktu lalu. Dari keterangan aceng, polisi mengembangkan informasi dan berhasil menangkap AM. Pria berusia 25 tahun ini diduga kerap mengedarkan sabu di kalangan pemuda dan pelajar. Wilayah Jayanti, kemudian tim reskrim kita melakukan pengembangan dan didapati bahwa barang tersebut disuplai oleh saudara Ali yang berdomisili di wilayah Cikupa. Barang bukti yang dapat kami amankan dari saudara Ali ini sebanyak 41 gram dengan terdiri dari 3 poket, yang pertama 28 gram, poket kedua sebanyak 9 gram, poket ketiga sebanyak 4 gram. AM dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman sedikitnya 5 tahun penjara. Hakim Nazili, JawaPosTV, Tangerang, Banten